Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... Stadion Megah yang terletak di Tanjung Priok, Jakarta Utara ini rampung dibangun pada April 2022 lalu dan telah diresmikan pada 24 Juli 2022. Nah, kali ini tim Edge Jakarta akan mengajak kalian semua untuk berkunjung dan merasakan kemegahan Jakarta Internasional Stadion. Sebelum kita melihat kemegahan stadion terbesar di Asia Tenggara ini, tahukah kalian sebelumnya stadion ini diberi nama Stadion Bersih Manusia Wibawa atau BMW? Rencana pembangunan itu dimulai pada tahun 2009 dan sempat terhambat karena sengketa tanah. Namun wacana pembangunan stadion kembali berjalan pada tahun 2019 dan rampung pada pertengahan 2022. Dalam proses pembangunan, PT Jakarta Propertindo atau JAKPRO sebagai pengelola stadion ini mendatangkan kurang lebih 4.000 pekerja dari berbagai daerah di Indonesia. Pembangunan JIS pun menghabiskan dana sekitar 4,5 triliun rupiah. Wah, fantastis ya anak Jakarta! Memiliki luas sekitar 22 hektare dengan 4 sisi yaitu barat, timur, selatan, dan utara. Menurut manajer proyek PT Jakpro, Ari Wibowo, desain bangunan JIS ini dibuat menyerupai ikat kepala khas Betawi, sedangkan desain bagian depannya yang berupa lubang-lubang kecil, terinspirasi dari filosofi ornamen Betawi, yaitu gigi balang. Hal ini dilakukan untuk mencerminkan bahwa JIS adalah aset dan kebanggaan warga Jakarta. Namun, penggunaan lubang-lubang kecil atau perforasi pada desain JIS tak sekedar untuk estetika saja loh, tapi juga untuk memudahkan sirkulasi udara di dalam bangunan stadion. Anak Jakarta, JIS termasuk stadion pertama di Indonesia yang dibangun dengan konsep berkelanjutan atau sustainability. Fitur hemat energi dan ramah lingkungan diwujudkan dengan penggunaan panel solar dan sistem zero runoff, sehingga tidak membebani pembuangan air ke saluran kota. JIS sendiri telah mendapatkan sertifikasi Green Building Great Platinum. Anak Jakarta, saat memasuki area JIS, tim at Jakarta dibuat terpukau, kalah melihat rumput stadion JIS dari dekat. Berkelas dunia, stadion JIS menggunakan rumput hybrid yang memiliki ketahanan tiga kali lebih lama dibanding dengan rumput natural. For your information, rumput hybrid adalah perpaduan antara rumput sintesis berjenis Limonta asal Italia dan rumput natural berjenis Joisia Matrella asal Boyolali. Rumput ini dapat digunakan sampai seribu jam pertandingan dan kabarnya setara dengan rumput Stadion Allianz Arena di München, Jerman. Kita beralih ke area tribun penonton yuk, anak Jakarta. Nah, bagian ini tak kalah menariknya. Saat menyambangi tribun penonton, kita bisa melihat langsung deretan kursi penonton bercorak api yang berwarna oranye dan abu-abu. Corak ini pun menambah kesan baklapangan sepak bola di Eropa. Wih, keren ya! Di stadion ini, total ada sebanyak 82.000 kursi disediakan untuk penonton. Jumlah kursi tunggal tersebut merupakan yang terbanyak di Indonesia dan melebihi kapasitas Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta Pusat yang mencapai 77.193 kursi. JIS juga menjadi stadion ramah bagi disabilitas loh, anak Jakarta. Dari ribuan bangku penonton di JIS, terdapat 200 bangku yang dirancang khusus untuk penyandang disabilitas. Fasilitas ini pun sudah dimulai dari jalan masuk menuju stadion yang didesain dengan tingkat kemiringan 3 derajat untuk memudahkan mobilitas para penyandang disabilitas. Selain itu, dengan luas hampir 300.000 meter dan tinggi 70 meter, JIS juga menyediakan area tribun VVIP hingga corporate box. Tidak hanya sampai di tribun anak Jakarta, JIS juga memiliki beberapa fasilitas mewah. Ya, salah satunya ruang ganti bagi para pemain. Memiliki dua ruang ganti, pintu ruang ganti pemain mudah ditemukan berkat pelang penunjuk arah dengan tulisan yang jelas. Setelah memasuki pintu ruang ganti pemain, di ujung lorong terdapat ruang ganti utama pemain yang memiliki luas seperti satu lapangan bulu tangkis. Nampak nuansa jingga mendominasi bagian tembok dan langit-langit ruangan ini yang memiliki kapasitas lebih dari 50 orang. Terlihat ada lebih dari 20 tempat duduk yang bisa dipakai pemain untuk memakai sepatu sambil mendengarkan pelatih menjelaskan strategi pertandingan. Nah, di samping ruang ganti utama, terdapat fasilitas mewah yang akan memanjakan pemain sebelum atau setelah berlaga, yaitu satu kolam jacuzzi yang berada di area toilet berkapasitas lima pintu. Tidak hanya itu, terdapat juga ruang terapi atau pijat bagi para pemain dan ruang khusus pelatih. Sementara di samping ruang ganti pemain, juga terdapat lapangan tanpa gawang yang dapat digunakan pemain untuk melakukan pemanasan. Anak Jakarta, JIS menjadi stadion pertama di Indonesia yang menggunakan sistem Retractable Roof atau stadion yang atapnya bisa dibuka dan ditutup. Sistem ini memungkinkan penggunaan stadion lebih optimal tanpa terhalang kondisi cuaca. Tidak hanya mengacu standar FIFA, JIS juga didesain memenuhi standar konser musik dan hiburan. Jadi stadion ini bisa berfungsi sebagai tempat kegiatan musik berskala besar dan bertaraf internasional. Hal ini juga ditunjang oleh sound system berteknologi tinggi buatan anak bangsa. Selain itu, adanya penutup atap juga membuat audio dari sound system terdengar lebih jernih. Kemegahan dan beragam keunggulannya membuat JIS masuk dalam daftar ke-10 stadion termegah setelah Miami Freedom Park. Anak Jakarta, selain stadion utama, JIS juga memiliki dua lapangan latih yang telah dibuka untuk umum lho. Ya, lapangan latih ini memiliki luas sama dengan lapangan utama dan juga berstandar FIFA. Di sini juga terdapat locker room atau ruang ganti pemain sebanyak 4 ruangan dengan masing-masing memiliki 23 locker di dalamnya yang dilengkapi dengan pendingin ruangan, kamar mandi, dan toilet. Tidak hanya itu, di area food lapangan latih juga tersedia lampu penerangan untuk bermain di malam hari. Buka di hari Kamis hingga Minggu, di pagi, sore, dan malam hari, tarif sewa lapangan latih di JIS ini beragam mulai dari 5.200.000 rupiah hingga 6.200.000 rupiah. Nah, bagi anak Jakarta yang ingin merasakan bermain sepak bola dengan fasilitas berstandar FIFA, kalian dapat langsung menyewanya secara daring melalui situs www.gelora.id Anak Jakarta, for your information, JIS juga memiliki fasilitas yang tak biasa, yaitu Skywalk Deck atau jogging track di ketinggian sekitar 70 meter dengan jalur sepanjang 800 meter dan lebar 3 meter. Pengunjung yang melakukan jogging atau jalan santai juga dapat menikmati pemandangan kota, laut, dan pelabuhan Jakarta dari atas JIS. Namun hingga saat ini, fasilitas Skywalk Deck ini masih belum dibuka. Terima kasih telah menonton!